Selanjutnya, Pemirsa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS dan Kantor Staff Kepresidenan menandatangani Kesepakatan Strategis Perencanaan Program Prioritas 2017. Kerjasama ini akan difokuskan untuk mengawal program prioritas pemerintah agar selaras dengan visi misi Nawacita Jokowi JK. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS dan Kantor Staff Kepresidenan perlu sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Program Prioritas Pemerintah 2017. Sinkronisasi tersebut dilakukan terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menangan Nasional, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah, RKP, pada 2017. Dalam kerjasama tersebut, kedua lembaga akan menceremati dan memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan Nawacita. Hal ini akan dioptimalkan melalui belanja kementerian lembaga, pemanfaatan anggaran pinjaman atau dana hibah luar negeri, serta mekanisme APBN perubahan untuk tahun berjalan. Lalu bahwa anggaran tidak mengikuti fungsi, tapi anggaran mengikuti program prioritas. Oleh sebab itu, untuk dana-dana apa namanya, untuk program-program prioritas akan mendapatkan betul-betul prioritas penganggaran. Kalau yang kurang prioritas, kemudian kita tidak memberikan anggaran atau kalau diberikan anggaran seperlunya. Dengan begitu, anggaran 2017 itu sudah betul-betul mencerminkan, mendukung program prioritas sehingga dana yang ada, misalnya beberapa program prioritas yang tersebutkan pada ATTEN tadi, itu akan kita pastikan bahwa mendapatkan anggaran sebagaimana diinginkan. Kalau 2016 kan sudah menjadi undang-undang, jadi kita tidak bisa punya ini lagi. Kalau ada APBNP nanti, APBNP itu akan disesuaikan ke sana. Sofian menambahkan, Presiden Jokhodenu menaruh harapan agar fungsi Bapak Nas bisa kembali diperkuat. Hal itu bisa dengan merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai program prioritas Presiden. Rencana tersebut akan dimulai pada anggaran 2017, nanti di mana pemerintah akan memperkenalkan perencanaan pembangunan yang sifatnya holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Mario Delima, Satria Ekoatmojo, Berita Satu, Jakarta.